Ya Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News, saya akan lanjutkan perbincangannya, saya ingin ke Pak Nyarwi kalau begitu sebagai pengamat, bagaimana Anda melihat dinamika politik saat ini, melihat sudah ada dua koalisi yang mendaftarkan secara resmi pasangan Capres dan Capresnya, tersisa satu koalisi yang dikatakan masih akan menunggu, paling tidak ya sampai dengan ada beberapa nama yang kata, ya paling tidak Pak Jokowi, kemudian ada juga Pak Zulhas gitu yang dikatakan akan segera pulang pada hari Sabtu ini. Tapi melihat perkembangan yang ada sekarang ini, dari tiga nama yang paling tidak digadang-gadang, mana yang peluangnya paling besar? Kita melihat ada nama Pak, ada nama Gibran di situ, ada nama Erik Thohir, dan kemudian juga Prof. Yusril. Gini, Kania ya, kalau dari nama-nama yang beredar dan juga proses dinamika politik yang berjalan sampai hari ini di kubur Pak Prabowo ya, saya kira nama Gibran itu masuk daftar prioritas paling penting ya. Pertimbangannya saya kira bukan karena tingkat elektabilitas Mas Gibran saja di sini. Kalau dari sisi itu kan di beberapa data survei kredibel, itu kan masih di bawah Pak Erick Thohir ya, saya lihat di beberapa data survei. Tetapi bukan ini konteks yang apa, variabel yang menentukan. Tetapi saya lihat posisi sosok Gibran ini kan di dalamnya, di belakangnya, itu kan boleh dibilang Gibran ini putra Pak Giden ya. Dan Pak Jokowi saya kira sangat berpengaruh. Kita lihat di data approval rating ini kan luar biasa sampai hari ini, 80-an persen gitu. Dan dukungan dari Pak Jokowi saya kira itu bisa menjadi modal besar ya bagi Pak Prabowo. Dan apalagi Gibran ya, ini Jawa Tengah basis ini. Saya kira kalau misalnya seandainya, ini seandainya, seandainya kan bisa aja ya, Pak Prabowo ini berhasil gitu ya, mempersuasi Mas Gibran, membujuk-bujuk Mas Gibran gitu. Ada kemungkinan Bang Erick ini dan kawan-kawan cukup kerja keras juga untuk mempertahankan basis banteng di Jawa Tengah gitu ya. Dan kemudian juga bahkan sampai ke Jawa Timur gitu loh. Karena saya kira ini juga godaan terbesar. Nah ini nasib salah satunya tentu saja ada di Mas Gibran nih. Apakah Mas Gibran tergoda gitu. Atau Mas Gibran sangat konsisten, sangat dewasa dalam berpolitik dan dengan tradisi PDIP sehingga terus-menerus konsisten ya, tidak mudah tergoda. Nah ini juga ini. Tapi kalau ini yang terjadi tentu upaya panel baru dan kawan-kawan ini juga makin berat untuk meyakinkan Pak Prabowo kan gitu. Karena juga yang menarik tentu saja ya kan ya. Ada upaya gerungan seperti ini kan juga bukan fenomena yang baru ya. Dari teman relawan ketika Pilpres itu udah dari zaman era Pak Jokowi. Kita juga lihat ya teman-teman dari Projo itu betapa menjuangkan ya untuk Pak Jokowi supaya dinominasikan oleh Bumega pada waktu itu gitu. Sama seperti Mas Ganjar yang beberapa juga dinosri lawan ya. Nah tetapi konteksnya mungkin yang agak berbeda hari ini ya. Pertama jelas kalau dulu Pak Jokowi itu kan sosok yang didorong untuk capres. Dan itu kan penuh harapan tentu saja ya di era-era itu dengan elektabilitas yang juga meningkat terus. Nah yang kedua juga saya lihat juga konteksnya ketika itu sosok Pak Jokowi dianggap cukup apa ya mengakarnya itu lebih kuat gitu. Nah Mas Gibran ini kan momentum politiknya masih belum terlalu panjang ya. Ruang-ruang space politik elektronya juga belum terlalu meluang. Sehingga ini saya kira juga menjadi kendala. Nah kita tidak heran kenapa tingkat elektabilitas Mas Gibran sebagai sosok Jawa press itu belum sepenuhnya bisa merokat ya. Nah tetapi juga kita bisa lihat harapan itu kan terkait dengan potensi. Yang bisa diharapkan dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi untuk dukungan endorsement seperti itu. Nah tetapi gini juga ya Pak Kania ya. Tentu karena apakah mungkin misalnya kalau misalnya tidak berhasil ya. Ya sangat mungkin juga tidak berhasil. Artinya Pak Prabowo tidak bisa meyakinkan Mas Gibran itu bisa saja terjadi. Nah kalau itu yang jadi gitu tentu jatuh pilihan pada kandidat alternatif yang sudah tadi Bang Eriko cerita sudah siap dengan SKCK ya. Nah itu dua nama itu saya kira juga alternatif yang memungkinkan dipilih oleh Pak Prabowo terutama Pak Erick. Nah alternatif yang lain saya kira ya Kania kita tahu ya Pak Prabowo berapa kali silahat rahim ke Bu Hafifah di Jawa Timur. Jadi juga saya kira ada kemungkinan juga gitu ya karena Jawa Timur ini sudah kalau dari formasi Capres-Capres ini gitu ketika Mas Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud, Mas Anis berpasangan dengan Cak Imin, Gus Muhaimin. Nah ada kemungkinan juga Jawa Timur masih dipandang oleh ketiga kandidat ini sebagai battleground. Karena Pak Prabowo kan dalam berapa data supply cukup kuat tuh di basis Jawa Barat dan juga Banten gitu. Nah ini saja yang sebenarnya lebih urgen tentu Jawa Tengah sebenarnya pengen digoyang. Nah kalau berhasil mengait Mas Gibran nah ini ada potensi nih goyangan di Jawa Tengah ya apa istilahnya goyangan-goyangannya itu makin keras dan itu membuat timnya Bang Eriko juga cukup serius nanti bekerja keras kira-kira itu. Oke lalu kemudian bagaimana dengan sikap Pak Jokowi sendiri artinya kemudian sekarang pilihannya apakah masih akan paling tidak ketika menentukan Capres mana yang akan didukung. Kalau dilihat tadi kan approve ratingnya masih sangat tinggi begitu jadi masih relevan kalau begitu endorsement dari Presiden. Nah kira-kira langkah apa yang akan diambil dan apa konsekuensinya? Saya kira begini kalau Pak Jokowi sebagai kader partai saya percaya dengan apa yang disampaikan secara eksplisit ke publik ya beliau tak akan tegak lurus gitu ya endorsement satu jalan dengan kebijakan partai gitu ya dan itu berkali-kali juga disampaikan. Tetapi kan yang mungkin ya yang bisa juga terjadi dinamika itu kan orang ketika melihat Pak Jokowi sebagai Presiden ya termasuk Pak Prabowo dan juga beberapa pimpinan-pimpinan ketua umum partai yang berkoalisi di Pak Prabowo yang juga mendukung Pak Prabowo ya dan juga mengalum pemerintah Pak Jokowi. Nah harapannya kan Pak Jokowi sebagai Presiden ya nah disitu tentu ada harapan gitu sebaratnya memberikan restu gitu dan juga sekaligus mungkin bisa jadi mengharapkan Mas Gibran bisa dipasangkan dengan Pak Prabowo dan itu kan disuarakan oleh Bang Panel Barus dan kawan-kawan tetapi pertanyaannya kan ini ya kan ya sejauh Pak Jokowi itu punya peran saya kira mungkin ya secara secara normatif sekalipun Presiden Pak Jokowi kan bukan Ketua Umum Partai jadi saya kira juga tidak akan mungkin gitu ya Pak Jokowi juga bisa mengatur-ngatur partai dalam artian posisinya ya sebagai politisi di luar sebagai Presiden. tetapi 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 sebagai Presiden gitu restu dari Pak Jokowi kode-kode dari Pak Jokowi itu kan mungkin saja ya bisa ditafsirkan dan itu dianggap akurat. Contoh ya apa temannya Bang Panel gitu kenapa pilih Pak Prabowo alasannya kan gongnya 8 kali ya itu kodenya berarti mengarah 08 kan gitu itu contoh kode ya jadi ini masih akan terjadi yang seperti ini kan ya gitu itu menafsirkan apa yang tadi kode dari Pak Jokowi gitu loh. Ini kode-kode yang tertangkap oleh PDIP juga bagaimana kemudian PDIP menyikapinya Pak Eriko? Bagaimana Mbak Kania? Apa yang disampaikan oleh Pak Nyarwi tadi kode-kode yang tertangkap juga oleh PDIP gitu bahwa kemudian sepertinya Presiden ini atau Pak Jokowi dalam hal ini sebagai kader partai bisa saja tegak lurus tapi bisa saja juga memberikan restu kepada koalisi yang lain. Jika itu yang terjadi bagaimana sih KPDB? Nah saya kalau bahasa Pak Nyarwi saya nggak mau terpancing sama Mbak Kania. Karena kalau bahasa Mas Nyeh. Menduga-duga itu nggak baik. Karena kenapa? Beliau adalah Presiden kita. Presiden dari seluruh rakyat Indonesia bukan hanya PDI Perjuangan. Nanti kalau dibahas itu terlalu jauh juga nanti kesannya partai terlalu jauh mendominasi. Padahal Bapak Presiden Jokowi Dodo sudah menyampaikan bahwa pilihan Presiden Capres dan Cawapres itu adalah haknya partai. Dan itu sangat benar bahwa ada kewenangan partai. Tadi sudah disampaikan Bung Panel Barus. Kasian juga Bung Panel Barus ini diundang. Harusnya yang diundang itu Gerindra, PAN, dan Golkar, begitu. Karena harusnya ditanyakan kenapa kok sampai sekarang belum mengajukan begitu banyak calon wakil Presiden yang bisa. Ketua umum bahkan seperti Pak Erlangga. Iya kan? Dan kemudian Mas Erick Tohir. Lapa yang diragukan? Masa apa-apa mesti mumpuh Bapak Presiden Jokowi Dodo pulang? Seperti itu. Nanti kesannya seolah-olah semua itu tak pernah kemauan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Padahal tidak seperti itu. Dikesankan seperti itu? Kita kan bukan demokrasi yang apa ya. Oh kalau ditentukan Presiden lantas pasti itu yang terjadi. Kan bukan begitu. Kasian juga. Itu kader utama kami loh. Bahkan ya heran juga. Bapak Presiden Jokowi Dodo kader utama PDI Perjuangan diburu. Ini Gibran kader PDI Perjuangan diburu juga. Jadi apa-apa yang diburu PDI Perjuangan. Memang berarti dalam hal ini kaderisasi di PDI Perjuangan itu berhasil. Itu juga yang kami syukuri. Makanya kami tidak ada merasa apa ya. Merasa bingung. Ini biasa. Ini dansa-dansi politik. Berarti yang lain-lain ini tidak percaya PDI untuk mencalonkan calonnya sendiri. Itu saja Mbak Kania sebenarnya. Simpel saja sebenarnya. Simpel saja seperti itu. Diburu dan ditarik-tarik. Saya ingin ke Bang Panel. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan sesaat lagi. Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.